Terima kasih. 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 Dan dia kemana-mana juga masih nyetir sendiri, gitu loh, nyetir sendiri. Kadang-kadang, ya Allah, aku bilang semuanya. Tadi aku tanya mamaya ini, emang kadang-kadang mau ditemenin juga nggak mau gitu. Tapi itu takut ke istrinya, nanti kasihin mama capek, apa gimana masih pikirin perang aja. Jadi, aku kenal masa itu beberapa judi lagi di barengan terus, berturut-turut. Jadi aku ngeliat dia profesional yang sangat tinggi, bertanggung jawab ya. Dan sampai dia umur segitu dengan dia segala macam kondisinya, dia masih bisa hafal dialog panjang. Luar biasa. Itu dialog yang dia hafal. Banyaklah sisi baik yang harus kita contoh sebagai actor gitu loh. Mbak Koko, sebagai rekan se-team yang terakhir, judul terakhir syuting gitu. Selama syuting memang terbuka mengenai penyakitnya gitu. Sampai akhirnya di hari Sabtu itu butuh istirahat. Aku, Kak, aku tuh nggak pernah kita ngomong penyakit. Nggak tau ya. Lebih sering syuting sebenarnya adegan baru sama Devi Amhajil. Sama saya, sama Devi Amhajil. Selama ini nggak pernah ada mengeluh atau apa. Kan kita sering lihatnya masalahnya seperti ormas itu. Karena kalau mau kita tuntun aja, kita bantu. Nggak, saya nggak mau. Tapi jalan dengan nih, apa-apa nggak mau. Apa maunya tuh kalau kelihatan kuat gitu. Nggak mau kelihatan sakri, ya. Susah di baju orang. Jadi ya, kita pasti cuma kita pantau aja. Ya, nggak pernah ngadumah. Nggak apa ya kalau nyunggu juga diem aja. Ayo mah, gitu aja. Karena itu pernah jatuh juga, kan langsung bangun lagi. Ya, pernah syuting jatuh ke Selatan Trabel tapi dia bangun. Langsung bangun. Nggak, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku setakat, aduh, masih eng, diam-diam. Aku jatuh di lokasi. Kenapa kadang-kadang pernah kepikiran begitu? Karena malah nggak sangka begini gitu loh. Pergi dengan cara seperti ini. Tapi selain COVID-19, ada dilihat penyakit dari Marung atau sepertinya? Banyak. Menyata kan memang ada jentunya, diambil. Jadi, kasihan gitu. Mungkin pemicunya kan juga udah banyak. Dan dia, kalau dibilang kelelahan, kelelahan pasti. Tapi, nggak mungkin gini loh. Kalau dia tahu, kita tahu semuanya. Dia, aduh, kayaknya nggak kuat istirahatkan. Tapi kan dia nggak pernah ngomong. Dia merasa, dia punya tanggung jawab disini. Dia sudah kontrak gitu. Jadinya, ya itu dia orang yang nggak pernah. Aku capek ya, Pak. Nggak pernah dulu. Dan masih, iya, sama profesional itu yang luar biasa. Mungkin banyak rekan-rekan temen-temen yang lain juga pada kaget. Dan kalau kita kan tahu kondisinya dia sakit seminggu. Ini nggak syuting. Tapi yang lain kan dipikirkan masih ada tayangan kok tau-tau meninggal gitu. Kalau kita, karena kita tahu kan gitu. Jadi, sangat mengagetkan juga. Begitu cepat ya, Pak? Begitu cepat. Sekarang belum lama juga, Papa tuh masih, waktu aku sempat sakit juga, Papa ngontek aku. Nanyain, kamu katanya sakit ya, nak. Ya, udah kamu nggak usah syuting istirahat. Yang penting kamu tuh sehat. Terus pas Papa sakit juga aku langsung kontek. Papa cepat sembuh, segala macam. Ya, anakku sayang, makasih ya. Jadi, aku tuh sama pemeng tuh bener-bener. Sama Papa sendiri. Iya, kayak sama Papa sendiri ya, men. Tapi, kaget banget semua. Kita di sini keluarga TCK, keluarga besar TCK tuh udah keluarga banget semuanya. Jadi, merasa bener-bener sedih kehilangan banget gitu. Artinya, almarhum meninggal di usia yang keberapa, Mbak Dian? Itu dimimpulkan 2, 6203, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi, belajar, belajar ilmu. Iya. Terima kasih, Mbak. Oke, doanya. Doanya dan ucapannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.